Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel kelinci picture Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang shorehawk Apa itu shorehawk? Ikuti sampai akhir Bagi teman-teman yang baru pertama lihat channel ini Silahkan di like, di subscribe, dan dinyalakan tombol loncengnya Sehingga saat channel kelinci picture update video teman-teman tidak ketinggalan Shorehawk itu sebenarnya apa? Shorehawk itu adalah luka di bagian telapak kaki kelinci Untuk shorehawk ini ada berbagai penyebab Kelas satu di antaranya itu karena kelinci terkena skabies Terkena skabies ini juga bisa berkelanjutan untuk menjadi shorehawk Kalau tidak ditangani dengan bagus Kemudian yang kedua itu karena alas kandang yang kurang sesuai Salah satunya di kandang saya ini ya Ini nanti karena ram Pakai setrimin gitu Tanpa dikasih alas bambu Itu kemarin menyebabkan shorehawk Nah setelah itu Saya obati kelincinya dan kemudian Saya kasih alas bambu Nah di alas bambu ini juga ada Kadang bisa menyebabkan shorehawk kalau Nanti ada salah satu paku atau beberapa paku yang menonjol Itu jadi nanti teman-teman harus sering mengecek alas yang terbuat dari bambu Siapa tahu nanti ada paku yang mulai menonjol gitu ya Nah ini akan bisa menyebabkan kaki kelinci tergores-gores paku itu kemudian bisa menjadi shorehawk Nah bagaimana cara mengobati shorehawk Teman-teman bisa menggunakan beberapa salep Salep yang sering saya gunakan di kandang Ini salep lukavik Lukavik ini selain bisa mengobati skabies juga bisa mengobati shorehawk Kemudian ada juga teman yang lain memakai sil C-I-L tulisannya gitu ya Mungkin kalau teman-teman tidak ada lukavik Tidak ada sil Itu teman-teman bisa memakai obat manusia Nah pada kesempatan kali ini Kita akan mengobati kelinci yang shorehawk Dengan menggunakan obat manusia Kita akan menggunakan obat bioplasengton Bioplasengton ini bisa diperoleh di apotek terdekat Memang ini agak lebih mahal sedikit dibanding kedua salep tadi Nah ini besarnya segini itu harganya Rp. 29.000 Nah untuk pengaplikasiannya kita lihat videonya Nah ini ya teman-teman Ini luka kakinya Ini ya teman-teman ini shorehawk Nah seperti ini Ciri-ciri-ciri nya Ada luka di kaki Nah kita akan mengobatinya Nah seperti ini tinggal dioles saja Dioles rata di bagian yang terkena shorehawk Nah seperti ini ya Sangat mudah sekali Untuk penggunaan bioplasengton ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Minimal 2 kali sehari Jadi pagi dan sore hari Setelah diobati Maka alas kandangnya Itu bisa diperbaiki gitu ya Nah nanti teman-teman biar bisa Lekas sembuh kelincinya Mungkin seperti itu saja teman-teman Semoga teman-teman tidak kesulitan lagi untuk mengobati shorehawk Semoga perkembangan peternakan teman-teman berjalan dengan lancar Dan saya doakan semoga teman-teman mendapat riski yang melimpah Riski yang barokah Dan riski yang bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Dan dinyalakan tombol loncengnya Bila video ini dirasa bermanfaat Silakan teman-teman untuk bisa meng-share di media sosial teman-teman sekalian Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton